Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terus melakukan perhitungan suara pasca masa pencoblosan. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dikumpulkan di berbagai TPS, pasangan calon nomor urut 2 Edirus Dikamtono dan bahasan masih unggul. Dari 60% surat suara yang masuk, paslon ini mendapatkan perolehan angka di atas 50%. Untuk data yang kita entry itu sudah masuk sekitar kurang lebih 60% hingga saat ini memang pasangan nomor 2 lebih hukul dari pasangan lain. Berapa seluruh jumlah persennya? 50-an hampir 60%. Yang belum termasuk kejamaatan mana? Merata, jadi seluruh kurang sekarang kita entry, jadi tidak ada yang menghukul dalam satu jamatan. Kita akan selesai sampai kapan? Kita usahakan malam ini Dikam kita selesai untuk sebanyak 1.274 TPS di Kota Pontianak. Petugas mengaku terdapat sejumlah kendala dalam proses penghitungan, seperti hasil tulisan tangan berupa angka dan huruf yang sulit dibaca, sehingga sempat menyebabkan kesalahan pencumblahan. Namun KPU memastikan penghitungan suara dilakukan seteliti mungkin. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak. Terima kasih. Terima kasih.